Halo pemirsa, kami dari akun Masa Fahit. Nama saya Reza Lim. Saya Prada. Nah, kita hari ini akan membawakan sebuah masakan semua barbecue di kembing. Di sini kita bisa lihat ada bahan-bahan yang kita perlukan. Sana, bisa tolong dijelaskan apa masalahnya? Saya akan menjelaskan. Pertama, ini adalah chicken wing yang sudah kami siapkan, sudah dicuci bersih. Lalu ada bawang putih atau garlic yang bisa kita chop. Lalu ada bawang merah juga kita chop. Ini ada bawang bombay, onion yang kita chop. Dan di sini ada lemon supaya ayamnya tidak amis ya. Ya, ayam yang sudah amis dan rasanya lebih ada ke asam-asamnya sedikit biar orang makan ini tidak enak. Biasanya orang makan chicken wing biasanya itu, kan chicken wing itu bisa berlemah ya. Jadi dia memberikan rasa enak gitu. Kalau ada lemnya segar. Dan saya tambahkan lagi, tadi chicken wingnya di sini sudah saya kotong sebelumnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini, begini. Ini, begini. Ini, begini. Ujungnya saya bersihkan. Oke. Kita langsung masak ya. Ini dari beberapa barang ada saus-sausnya. Kita juga ada sedikit minyak, air. Sausnya, saus tomas, saus sambal. Ada saus kacat, padahal. Kacat asin. Kacat asin dan barbecue sauce. Tidak lupa, karena gitu ya. Ya. Oke, pertama kita akan siapkan. Kita malahkan dulu. Akhirnya. Kita masukkan. Kenapa ya boleh ditolong juga teman-teman ya. Kita sedih. Kita pakai satu sendok makan minyak. Kita masukkan. Kita untuk menulis bawang-bawangannya aja. Biar oke. Hati-hati. Biar panas. Sekih, kurang bitinya. Sekih, satu. Sekih, satu. Sekih, satu. Jadi kita pakai dua sendok ya. Bisa. Oke, mungkin sudah panas. Kita bisa masukkan bawang putih. Ini cukupnya juga. Kurang lebih tiga siung. Tiga siung bawang putih. Ya. Sama juga bawang merah juga tiga siung ya. Ini kita pakai onion. Kita butuh cuma setengah buah aja. Iya, betul. Kita tumis sampai ya harum. Sampai layu ya. Bang, Itu adalah Sampaiшее di siung. Disukukan saldo babanya, karena. Oke. Hmm, baunya ini sudah harum mirsan. Sampai lihat bawangnya sudah bermulai berubah warnanya. agak kecapulatan dia mulai ada sistem browning disini mulai caramelize ya caramelize jadi dia ada unsur gulanya skin jadi dia kalau kena panas terus dia akan menjadi caramel sebenarnya gosong sendiri itu disebabkan bukan karena lamanya pemasakan karena ada zat gula di dalam sebuah bahan itu nanti ada gulanya gulanya akan caramelize sama laka akan digosong kita masukkan sausnya sedikit saja untuk menambah warna dan rasa yang sedikit gurih dari kecap manis kita pakai sendok makan saus somat kita masukkan 2 sendok makan saus sambal 1 sendok 1 sendok makan oke 1 sendok juga bisa ditambahkan sedikit saja setengah sendok makan disini kita nyalakan napinya lagi sudah mulai wangi ini mungkin saya siapkan ayamnya ya reza ya oke kita akan makan airnya dulu sedikit ayamnya saya ayamnya saya pakai 100 ml setengah buah lemon ayamnya kita kasih perasaan lemon dulu ya supaya tidak amis ya kira-kira kita pakai setengah buah lemon kita peras kita ambil lemon juice-nya masukkan lalu kita aduk-aduk kalau ada bijinya bisa dibuang karena biji kalau kemasak itu nanti juga menambahkan rasa pahit di dalam masak ini bisa dimasukkan aja langsung oke kita masukkan ya kita masukkan pelan-pelan oke masukkan satu demi satu ayat siap ya Pak Girsah kita akan menambahkan ini sedikit thyme thyme ini adalah jenis herbs kalau thyme itu kayak rempah-rempahnya Eropa oregano menambahkan rasa flavor yang hmm sangat giri oke beberapa daun mbak ini daun salam Eropa ya di sini kan kita udah menambahkan herbs kita juga akan season sedikit sedikit kita akan berikan rasa ya lebih rasa sedikit merita aja karena dia juga udah cenderung pedas ya rasanya barbecue gula agar balance dan kita dapat gurinya juga garam garam terakhir kita akan tambahkan garam perbandingan garam dengan gula harus sedikit ya banyak buahnya buahnya caranya terlebihkan dulu rasanya manis yang beda mencari tambahkan kecap oke lah disini pemirsa bisa dilihat ini udah mulai tercampur nah kita disini harus kita namanya simmering system simmering jadi di simmer itu memasak dengan api kecil tapi digodok seperti ini jadi dia bumbunya biar meresap tapi airnya tidak tidak terlalu habis jadi habisnya tidak menguap habisnya itu ke dalam meresap meresap ke dalam ayamnya itu sendiri mungkin kalau istilahnya orang jawa itu diungkep kan diungkep iya kalau diungkep Westernnya itu ngomongnya simmering simmering itu berit kayak gitu nah kita tinggal menunggu aja seperti ini nanti setelah itu kita akan ngeflim jadi keluar apinya kalau misalnya di rumah nggak ada bakaran grill nggak ada oven juga kita bisa pakai pan fry pakai pan pan fry pan fry itu menggunakan minyak sedikit nanti saya jelaskan pada waktu pengolahannya tinggal kita nunggu ini dulu sekitar didiemin aja dulu 10-15 menit ya kalau 15 menit proses kita namanya simmering jadi seperti ini dia udah kecoklatan caramelize caramelize seperti ini ayahnya udah mulai ini mulai coklat mulai enak dicium dulu hmm super super kita coba ya saya coba ya oke saya coba ya sum sikat gimana siap itu gimana maksudnya kalau saya sudah bilang caramelize itu berarti mantap rasa yang besar benar-benar sebenarnya yang saya tadi benar-benar terasa pedasnya udah dapet terus alarmanya juga udah kuat oke kita lanjut ya proses lain kita lanjut selanjutnya ini diminggirin disini kita ambil minyaknya sedikit misal ini minyak ya kasih minyak sedikit dipanasi dipanasi dulu teponnya atau pennya gitu ya kita kasih minyak satu sendok makan mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi oke kita tunggu misal beberapa waktu untuk manasin ini supaya penggirin benar-benar panas karena kita ini mau dim flame karena dim flame itu keluarin apinya yang di master's ya gitu-gitu supaya keren gitu ya iya tapi jangan didekat kondens kebakar rumahnya jadi rumah dan pekiu oke 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 bisa dicoba tangannya terbakar terbakar oke mungkin udah keluar rasutnya yang dikatorn sebagian katorn udah panas udah panas kita ambil satu atau dua dulu dua airnya nah ini kita di framing karena kita belum aja kalau di rumah biasanya kita gak punya grill kita bisa dibalik-balik dan diliang supaya tingkat kegosongannya itu gak terlalu gosong seperti ini bisa dilihat nanti jadinya seperti ini gosongnya dapet wanginya dapet aromanya 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 smookey dari sausnya itu sendiri mantap kita bisa tambahkan sedikit sausnya biar agak basah biar lebih menjelah di glossy lagi lagi sekali lagi gak apa-apa kita tambahkan sausnya biar sausnya agak meresap sekali lagi oke mungkin udah itu biasa sekarang ya kita display kita plating ya kita plating ya saya siapkan tergit dulu siap ini lagi disiapin platingnya kompernya saya matikan aja karena kita tidak gosong ya seperti ini satu dua nah ini kan jangan kayak gini aja entah dikira apahnya ayam kecil nah kita tambahkan sedikit sausnya biar agak dikit aja gimana gitu ya oke supaya bener-bener nafsu makan kita tuh ada tergugah oke sudah sudah nah kalau sudah tadi cabenya yang sudah saya siapkan ditaruh di atasnya aja iya menurut saya ini udah mulai ini satu lihat seperti ini ini bisa taruh di atasnya saja satu lagi satu lagi lagi ya satu lagi ya satu lagi ya ini ini cocoknya dimakan pas 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 nge-dude berdua candle light yang lebih lebih panjang hati-ati ini dari kita ya saya lihat ayam chicken wing barbecue baik makbar macabay dengan saya saya selamat selamat sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di lain waktu